Intro Terima kasih saudara dorang masih bersama Kitong dalam iNews Papua Guna mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2017 Kodam 17 Cendrawasi melakukan rapat pimpinan rapim yang berlangsung di Aula Tony A. Rompis Senin pagi Kodam 17 Cendrawasi merupakan salah satu kodam dari 13 kodam di Indonesia yang terletak di timur Indonesia Dan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas selama tahun 2017 Maka Komando Daerah Militer Kodam 17 Cendrawasi melakukan rapat pimpinan satuan Kodam 17 Cendrawasi Selain itu rapim ini guna menidaklanjuti rapim TNI Angkatan Darat Yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu Dan juga dalam rangka menyampaikan arah kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat Kepada unsur pimpinan tingkat kotama Serta garis besar program dan anggaran tahun 2018 Serta pokok-pokok kebijakan pimpinan Dalam rapim ini yang pertama kita mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan tahun 2017 Kekurangan-kekurangan apa ya kita perbaiki Sehingga untuk menyosong tahun 2018 ini kita lebih siap lagi Nah tahun 2018 disamping mengevaluasi rapim ini juga penyampaian-penyampaian kebijakan dari pimpinan TNI Angkatan Darat Yang harus kita jabarkan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh Kodam 17 Cendrawasi Selain itu rapim ini juga sebagai momen penyamaan persepsi Tentang garis besar pelaksanaan program dan anggaran Kodam 17 Cendrawasi di tahun 2018 Dan mengevaluasi program kerja di tahun sebelumnya Diharapkan melalui penyampaian pokok kebijakan TNI Angkatan Darat Dapat diperoleh kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Dalam pelaksanaan tugas pokok Kodam secara optimal Yang berlandaskan pada tema rapim kali ini Yaitu dengan dilandasi jiwa kesatria, militan, loyal, profesional, modern, dan kemanunggalan dengan rakyat Kodam 17 Cendrawasi siap mendukung tugas pokok TNI Darul Mutakin, NJ Pura, memberitakan